Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa lagi dengan saya di channel Auto354 Teman-teman seperti biasa Di video kali ini saya akan Membuatkan video tutorial Untuk di Daihatsu Rocky Ini kita akan buatkan Tutorial Cara men-setting Atau membuat Kecepatan di weeper depan Itu Bekerja Kecepatannya sesuai dengan Kecepatan kendaraan Karena di Daihatsu Rocky Ini dilengkapi dengan Pengaturan-pengaturan atau setting-settingan Yang untuk di kendaraan Salah satunya untuk setting Atau pengaturan di bagian Weeper depan maupun weeper belakang Nah di video kali ini kita akan Buatkan tutorial bagaimana Caranya agar weeper Depan ini bekerja Atau kecepatannya sesuai Dengan kecepatan mobil Jadi kalau dalam Kondisi hujan Semakin kencang kendaraan Maka akan semakin Kencang atau semakin cepat Weeper depan Bekerja Dan juga untuk di weeper belakang Kita lekat di weeper belakang ya Nah untuk di weeper belakang ini Kita akan buat Kita akan setting Bagaimana caranya Agar pada saat kita mundur Kondisi hujan ya Kita masukkan gigi mundur Weeper belakangnya bekerja Nah di mobil ini sudah dilengkapi Seperti itu Di Daihatsu Rocky Dan ini kita gunakan Daihatsu Rocky yang 1-2 Nah untuk video tutorial lengkapnya Langsung aja ya Tanpa berlama-lama ya guys Ini sudah kita masuk aja ke dalam Oke Tapi seperti biasa Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe dulu Nyalakan lonceng notifikasi Like, share, dan komen Oke guys Mari kita ke video tutorialnya Sekarang Kita masuk ke setting Pengaturan Harus Kondisi On kan kunci kontak Dan setting Kendaraan Untuk di Daihatsu Rocky ini Itu tidak bisa dilakukan Pada saat Mobil berjalan Jadi pada saat Mobil berjalan Settingan akan di Non aktifkan Nah untuk Men setting Kita harus di posisi Kucu kontak on Di Sini langsung saja Pilih Langsung saja Pilih Di pengaturan Kendaraan Teman-teman bisa Klik tombol kembali Ini Kemudian geser-geser Aja Dan cari Di Pengaturan Lihat di depan Pengaturan ya Tombol kembali Dan Kiri-kanan ini Untuk memilih Kita Pilih aja Ke Pengaturan Kita lihat ya Pengaturan layar Alarm Terus itu Pengaturan Kita pilih ke Pengaturan kendaraan Nah disitu ada Kunci Pintu Terus kemudian Wiper Sinyal belok Kita pilih yang Wiper Kita ke bawah Terus Kita tekan enter Tengah Nah disitu Sudah berpindah Jadi On Posisinya di On Kemudian Tadi yang saya Sampaikan Untuk di Wiper Belakang Jadi intermittent Wiper Terkait Persneleng Mundur Jadi pada saat Ini Hujan Kita masukin Gigi mundur Wiper Wiper Di belakang Di belakang Di belakang Di belakang Ini masih dalam Kondisi Off Kita geser Ke bawah Lihat Pilih ke bawah Sudah off Di posisi Intermittent Terkait Persneleng Mundur Kita klik Tengah Sampai Sekarang Posisinya Sudah On Nah Kalau sudah Seperti Seperti Tekan Tombol Kembali Oke Nah Teman Teman Sudah Gitu Sampai Pengaturannya Jadi Pengaturan Untuk Intermittent Terkait Kecepatan Kendaraan Dan Perseneleng Mundur Pengaturannya Tadi Pengaturan Kendaraannya Oke Teman Teman Pengaturannya Gitu Aja Simple Kan Nah Tapi Kadang Jarang Ada Yang Mengetahui Dan Sudah Kita Buatkan Videonya Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Jangan Lupa Untuk Support Channel Auto 354 Dengan Klik Tombol Subscribe Nyalakan Lonceng Notifikasi Like Share And Comment Oke Guys See you next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai